menurut pak web itu hukum karma sebenarnya ada ya ada dan itu kejam banget kejam banget terus untuk orang yang terkenal hukum karma web bagaimana cara mengatasinya ya harus menyelesaikan mas karma itu enggak bisa diatasi yang namanya karma itu enggak bisa diatasi tapi bisanya diselesaikan jadi sengeri apapun seharus selesai harus mampu bertahan hingga selesai karma tersebut karena apa karena kalau tidak selesai nanti akan diteruskan sama anak cucu ini kejamnya karena kan disini katakan seperti itu enggak peduli anak cucunya enggak melakukan enggak kita peduli akan berlanjut pada anak cucu kursusnya masih lama apa ya selama saya singkat saja ya proses terakhir saya menjadi gigolo Panjir dengan tahu gigolo saya pernah jadi gigolo Mas gimana rasanya Pak tapi saya bukan pekerjaan Mas saya mencari Tuhan soalnya Pak web berarti jaringan belum ketemu Tuhan itu ya ya belum pada waktu itu masih mencari Iya itu sampai jadi gigolo itu mencari Tuhan juga Pak pikir Tuhan ada di situ ternyata nggak ada juga enggak percaya Tuhan kesimpulannya pada akhirnya pada titik akhirnya saya jadi ateis Mas orang yang tidak percaya Tuhan suatu ketika ketika saya sebagai ateis saya didatangi masalah yang paling menakutkan seumur hidup saya ketika saya sudah tidak percaya Tuhan lagi tiba-tiba saya didatangi yang namanya masalah dan mohon maaf saya tidak bisa menciptakan masalah itu yang pasti masalah itu benar-benar membuat saya sok dan takut dan saya tidak ingin keluarga saya ikut terlibat saya ingin menyelesaikan masalah itu sendiri tapi dalam kenyataannya seluruh ilmu yang pernah saya pelajari tidak ada satupun yang bisa menolong saya Mas termasuk keyakinan-keyakinan yang pernah saya kaji juga tidak bisa menolong saya sekalipun apalagi yang namanya Tuhan aku tidak percaya Tuhan pada waktu itu pada waktu itu kesimpulannya apa mungkin hanya dengan mati saya memutuskan diri untuk bunuh diri singkat punya cerita saya naik ke Gunung Sumbing Gunung Sumbing itu daerah Wonosobo saya naik ke Gunung Sumbing mengulang masa lalu dulu saya pernah tirakat katakanlah ya di makamnya Seh Mekukohan Puncak Gunung Sumbing nah saya naik ke sana ini ceritanya bunuh diri Mas Ar, bunuh diri wes, wes, wes cuntel, wes cuntel, enggak ada wes wes apa ya istilahnya, wes buntulah 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 naik dengan sisa-sisa keyakinan saya dengan sisa-sisa tenaga saya saya berusaha untuk bisa mencapai puncaknya Gunung Sumbing setelah sampai di puncak Gunung Sumbing ngadeg ke Gunung Pinggir Tebing saya berdiri di tepi tebing tolah-tolah karo kukur-kukur wes persis kayak monyet orang habis naik gunung kan wes payong apa Mas pakaiannya kan payong apa Pak itu dan itu sedang di apa namanya diselimuti ketakutan ketakutan wes buntulah kecamuk wes putus asa lah sekarang bahasanya galau gitu ya saya katakan wah mungkuli galau gitu Pak Web intinya orang mencari Tuhan tidak harus di jalan kebaikan ya kalau dilihat dari ceritanya Pak Web tidak juga Mas tidak tapi itu nanti akan terjawab setelah ini ya setelah saya berdiri di tepi tebing saya menoleh saya memperhatikan tempat dimana seh mengkukuhan seh mengkukuhan di keramatkan makan saya noleh ke tebing wah tebing itu waktu kok Mas kalau saya menjatuhkan diri dari sini wes orang ceritanya sekarat terus itu dari sek walang-walang waktu ini landep-landep Mas waktu ini landep-landep berdiri saya bingung disitu Mas saya mau nyebut apa loh saya udah gak percaya Tuhan saya udah gak percaya Tuhan lah ya ya lo tolong sopo tapi ada satu nama Mas ya ada satu nama yang yang bisa saya ingat pada waktu itu yaitu nama ibu kandung saya nama ibu kandung saya terus saya netes air mata saya itu iso nangis mau nangis lah aku nangis Mas air mata saya itu bisa menetes ingat kalau dalam bahasa Jawa nih bahasa Jawa nih mak mak sepura nih maafkan saya Bu saya belum bisa membahagiakan Panjenengan saya belum bisa apa namanya menyempurnakan karma-karma leluhur kita saya belum bisa disitu karena dalam kenyataannya Tuhan itu gak ada lawang saya seperti ini sepura terus pokoknya sepura nama aku gak iso pokoknya aku gak iso nih akhirnya dengan dengan hanya menyebut nama asli ibu kandung saya saya jatuh Mas saya jatuh namun di dalam di dalam kenyataannya eh gunung sumbing itu tinggi banget Mas kalau gak percaya datang aja ke sana tinggi banget selama 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 tubuh saya jatuh dari puncak gunung sumbing ke bawah itu saya tahu prosesnya Mas seperti apa melayangnya tubuh saya ke bawah itu saya tahu tergambarkan bukan tergambarkan eroh Mas eroh padahal saya merem di sepanjang perjalanan ketika tubuh saya jatuh dari atas puncak gunung sumbing ke bawah saya itu berkata semua urusanku kepentinganku masalahku kebutuhanku keluar apa setelah pasrah ke tapi aku buh pasrah ke arah sapa aku gak ngerti itu proses iya singkat punya cerita lagi sampelah tubuh saya di dasar jurang sampenya itu loh saya tahu Mas lah akhirnya kan saya melek berarti saya gak mati lah orang saya tahu prosesnya jatuh terus jatuhnya gak sakit berarti aku gak mati saya langsung berdiri ini itulah proses pertama kali saya bertemu Tuhan saya duduk di tempat dimana tubuh saya jatuh lalu saya renung ketemu tekniknya ketemu caranya bertemu Tuhan bertemu Tuhan ini ini tekniknya bertemu Tuhan ini caranya bertemu Tuhan saya berhasil menemukan Tuhan pada saat itu karena saya benar-benar bisa pasrah sama dia saya bisa bertemu Tuhan dengan saya bisa bertemu dengan Tuhan pada saat itu karena saya benar-benar bisa menerima apapun keputusan Tuhan bahkan ketika Tuhan itu memutuskan aku gak ingin bertemu sama kamu saya selama saya malang melintang Tuhan menghendaki tidak menghendaki bertemu dengan saya dan saya gak bisa menerima itu nah ketika saya bisa menerima itu di saat Tuhan tidak ingin bertemu dengan saya saya bisa menerima justru saya ketemu ketika saya benar-benar bisa mempersilahkan kuasa Tuhan saya justru bisa ketemu itu tiga cara tiga teknik yang saya dapatkan tapi membuat saya stres kenapa kalau untuk bisa bertemu Tuhan kalau untuk bisa menyaksikan Tuhan cukup dengan berserah diri kepada Tuhan itu sendiri menerima apapun keputusan Tuhan itu sendiri dan mempersilahkan kuasa Tuhan itu sendiri kenapa saya harus meninggalkan semuanya kenapa saya harus menyiksa diri kenapa saya harus bunuh diri pada akhirnya tapi saya sudah terlanjur meninggalkan semua itu Tuhan mungkin masih ada bekasnya di sini tak gedus-gedus mungkin waktu patas gua blok gua blok gua blok lah orang caranya ketemu Gusti Allah itu semua itu gampangnya kok gampang kan mas? hanya berserah diri sama dia pasrah dia menerima apapun keputusan dia dan mempersilahkan kuasanya dia bisa ketemu Tuhan gratis berserah diri apa enak pajak ya man? iya kan? menerima keputusan Tuhan apa ada undang-undangnya enggak ada pajaknya enggak ada undang-undangnya artinya kan gratis berserah diri kepada Tuhan menerima keputusan Tuhan mempersilahkan kuasa Tuhan apa nganggoti rakat posot apa? enggak ada upi rampenya mas gratis dan kita bisa melakukan itu cukup dengan kepasaran Pak Pepia saya berhasil menemukan Tuhan pada saat itu tapi tunggu dulu mas saya masih belum percaya itu ele-e wong edan baku nih ngono wong edan baku tidak akan percaya kalau belum mengalami sendiri lima kali berturut-turut hasilnya sama kalau maruk tiga kali keempat kalinya hasilnya berbeda oh tak tinggal tapi kalau mengalami sendiri lima kali hasilnya tetap sama itu wong edan baku baru percaya itu yang pertama kali saya menemukan Tuhan sehingga punya cerita saya keluar dari curang tapi itu saya praktekkan saya praktekkan sekarang saya sudah ketemu tekniknya bertemu Tuhan sekarang saya sudah ketemu caranya bertemu Tuhan saya praktekkan saya berhasil lagi mas kemudian saya beralih lagi saya melakukan keburukan, 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 keburukan tapi sembari mempraktekkan tiga hal ini tadi tidak bisa saya melakukan keburukan Tanpa tiga hal ini Tidak bisa Saya melakukan keburukan dengan tiga hal ini Tidak bisa Tapi ketika saya melakukan asli murni Tiga hal ini Tanpa dicampuri apapun Saya bisa Sampai tiga kali saya mengalami Masih belum percaya lagi Proses lagi Apa sebenarnya ini Apa sebenarnya pasrah kepada Tuhan Ini apa Menerima keputusan Tuhan ini apa ini Mempersilahkan kuasa Tuhan ini apa ini Lawang tanpa rialat Tanpa ritual Tanpa uang Kok bisa Mereka-mereka Termasuk saya sendiri dulunya Melakukan seluruh keyakinan Melakukan semua bentuk ibadah Oh tidak bisa Ada apa ini Ini apa tiga ini Saya kaji lagi Namun sebelumnya Barangkali punya pertanyaan Mau tidak dipertanyakan Menarik Pak Web Pak Web ini Pertanyaan tidak dengan adanya Ilmu penerawangan Soalnya kan banyak orang Berobat Pak Web Entah itu Kena Masalah Masalah ekonomi Masalah kesehatan Fisik Itu kan Banyak yang dadangnya itu Bisa dikatakan lah Paranormal Yang punya ilmu penerawangan Ya Jika berobat ke orang Yang punya penerawangan Itu akibatnya akan bagaimana Pak Web Bagi mereka yang belum Mengerti dan belum memahami Itu akan menambahi beban Akan menambahi Justru akan menambahi beban hidup Sedangkan Untuk orang-orang yang sudah mengerti Sudah memahami Tapi melakukan itu Itu memperkuat karma Memperkuat karma Jadi Katakanlah Karma Yang Karma yang difirmankan Buat dia Itu Apa namanya 5% Dengan melakukan itu Jadi Bisa menjadi 10% Katakanlah seperti itu Menurut Pak Web itu Hukum karma Ada ya Ada Dan itu Kejam banget Kejam banget Terus untuk orang yang Terkenal hukum karma Bagaimana Pak Cara mengatasinya Ya harus menyelesaikan Karma itu tidak bisa diatasi Yang namanya karma itu Tidak bisa diatasi Tapi Bisanya diselesaikan Jadi Sengeri apapun Harus selesai Harus mampu bertahan Hingga selesai karma tersebut Karena apa Karena kalau tidak selesai Nanti akan diteruskan Sama anak cucu Ini kejamnya Karma kan disini Ya Katakanlah seperti itu Tidak peduli Anak cucunya Tidak melakukan Tidak peduli Akan berlanjut pada anak cucu Jadi karma itu Tidak bisa diatasi Tapi karma Hanya bisa diselesai Dijalani hingga selesai Tentang Tentang ilmu penerawangan Yang namanya ilmu itu kan Komplit ya Maaf Mas Indra Pak Mas Indra Apa yang namanya Ilmu itu kan lengkap ya Komplit Artinya Ilmu penerawangan itu ada Memang ada Dan saya pernah mempelajari itu dulu Dan itu memang nyata-nyata Benar ada Namun Fungsi Atau guna Daripada ilmu penerawangan sendiri Jadi sebenarnya bukan untuk itu Bukan untuk itu Kalau dibutuhkan Boleh Satu misal contoh Masih punya masalah Masih punya masalah Kemudian Bertanya kepada saya Nah karena itu adalah Sesuatu yang bersifat gaib Sudah otomatis Sudah tentu Saya akan menggunakan ilmu penerawangan Nah ketika dibutuhkan seperti itu Boleh Boleh Dan itu bukan salah Yang Yang gak tepat itu begini Mas Yang gak tepat Judulnya uang sih Mas Yang bikin gak tepat itu judulnya uang Jadi saya sendiri Keder Jadi mau menyalahkan Mereka butuh uang Masih Saya juga pernah jadi paranormal Iya Jadi saya tahu Mereka saya tahu Jadi Perkoronik duit Mas Nah Sebab Karena Dikarenakan uang itu tadi Apa yang saya ketahui Tentang masa ini Enggak saya ceritakan Enggak saya ceritakan Yang saya ceritakan Yang sesuai dengan apa Yang Panjendengan butuhkan Jadi sesuai orderan Sebenarnya bebas dari masalahnya Bukan malah sebaliknya Bukan malah sebaliknya Bukan malah sebaliknya Aku mbien yang ngakonik Ngomong Iya Ngesampain Takon babakan rezeki Satu misal kan Pak web Dagangan saya kok Akhir-akhir ini Sepi banget Apa gara-gara Ada pesaing saya Di samping saya Apa karena Saya Keberuntungan saya Berkurang Nah ini Ini kayaknya Aku semuluh Padahal Yang namanya Ilmu penerawangan Itu ya bukan Cuma tentang Tentang Kebaikan Bukan Maksudnya bukan Tentang dagangannya Saja mas Yang positif-positif Bukan tentang Dagangannya saja Tapi tentang Apakah jendengan itu Manusia baru Atau manusia lama Yang berengkarnasi Itu bisa diketahui mas Nah Satu misal Mas saya itu Manusia baru Yang lahir kembali Mas saya ini Sedang menjalankan Karma ini Nah Karena karma inilah Mas saya ini Dagangannya jadi Sepi Ini gak diberitahukan mas Kehidupan yang sebelumnya Iya Itu pengaruh besar pak ya Iya Nah itu harusnya Orang-orang yang memiliki Ibu penerawangan itu Seperti itu Di dalam prakteknya Harusnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton